Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Mari bersama-sama kita merenungkan Sabda Tuhan Yang akan kita dasarkan dari Ratapan 3 ayatnya yang ke-22 dan 23 demikian Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu Umat yang terkasih, Kitab Ratapan ditulis dalam konteks latar belakang kejatuhan Yerusalem Sebagaimana judul kitab ini, isi 4 pasal dari 5 pasal Kitab Ratapan Merupakan ratapan atas hancurnya Yerusalem akibat kedurjanaan bangsa Israel Pasal 5 ditutup dengan doa permohonan akan pemulihan Yang menarik dari kitab ini adalah Sekalipun dipenuhi ratapan Namun kitab ini juga mengungkapkan pengakuan akan kasih setia Tuhan dan pengharapan yang dijanjikannya Dalam pasal 3 ayat 22 dan 23 dituliskan Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu Sekalipun setiap hari umat berjumpa dengan kesusahan dan penderitaan Namun setiap hari mereka juga merasakan dan menerima kasih setia Tuhan Selalu baru setiap hari dan tidak berkesudahan Perkataan ini mengingatkan kita akan perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 34 Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Saudaraku, jika hari ini saudara mengalami kesusahan Janganlah terlampau berkecil hati dan khawatir Sebab kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Mari kita belajar untuk terus meyakini Bahwa kasih setia Tuhan disediakan bagi kita secara tak berkesudahan Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih Mari bersama kita bersatu di dalam doa Dan di akhir doa Bapak, Ibu dapat menambahkannya dengan doa-doa pribadi Mari kita berdoa Allah Bapak kami yang Maha Kasih Kami mengucapkan syukur atas rahmatmu kepada kami setiap hari Saat ini kami memohon pengampunanmu Tuhan Untuk salah dan dosa kami Baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit Dan juga keluarga yang menampingi mereka Kami berdoa bagi saudara-saudara kami Kami yang mengharapkan pasangan hidup Yang mengharapkan pekerjaan Keturunan dan juga berada di dalam berbagai macam perkumulan Kami berdoa bagi umat Tuhan dan juga gereja dalam mempersiapkan Natal Baik di dalam keluarga mereka masing-masing Ataupun di dalam gereja Ya Bapak, jika nanti kami akan beristirahat Kiranya Engkau juga berkenan Untuk memberkati kami saat kami beristirahat Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin